Intro Mulai dari boli-boli ngoli yang berposisi sebagai back kiri seperti Tierney hingga Christopher Julian dan Hatem Abdul Elhammed yang mengisi pos Dedrick Boyata serta Marvin Comfort di depan gawang Craig Gordon Dari 3 muka baru itu, satu memicu kontroversi Elhammed Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football Diboyang dari HPL BRC FA dengan dana 1,6 juta pound, Elhammed mengaku senang bisa bergabung dengan Celtic Saya tahu Celtic merupakan kesebelasan legendaris, saya merasa terhormat bisa bergabung dengan tim ini Celtic memiliki tradisi untuk main secara menghibur, menyerang dan cepat Jika Anda ingin mencapai puncak dengan menjadi versi terbaik diri-diri sendiri, ini adalah klub terbaik, kata Elhammed Saya senang Elhammed bergabung dengan kami, saya rasa dirinya adalah pemain yang bisa memberikan kontribusi besar untuk klub Dia kuat dan juga cepat, Puji Lennon Tapi tidak semua merayakan kehadiran Elhammed Menurut laporan yang beredar, supporter Celtic sempat meminta klub kesayang mereka berhenti melakukan bisnis dengan kesebelasan Israel Termasuk membatalkan kesepakatan dengan Elhammed Salah satu kelompok supporter Celtic, The Green Brigade, memang dikenal aktif dalam menyuarakan pendapat politik mereka Mendukung Skotlandia lepas dari Britania Raya, akrab dengan pendukung Barcelona dan memilah kemerdekaan Catalonia Juga pro-Palestina dalam perang yang tak berkesudahan dengan Israel Pada kualifikasi Liga Champions 2016-2017, Celtic bertemu dengan BR Sefa The Green Brigade kemudian memampangkan genera Palestina sepanjang tribun Membawa pesan-pesan politik ke dunia sepak bola, Celtic pun didenda oleh UFA Denda itu dibayar tunai oleh The Green Brigade yang melakukan gelang dana dan mengumpulkan uang lebih dari 100 ribu pound Salah satu supporter Celtic, Will Gardner, menjelaskan kepada Guardian bahwa kesebelasan favoritnya memang punya tempat khusus untuk orang-orang tertindas termasuk Palestina Ini bukan pertama kalinya Celtic didenda karena masalah serupa Kesebelasan ini selalu mendukung mereka yang tertindas, memberikan suara kepada mereka yang dibungkam, itu sudah menjadi karakter klub, kata Gardner Meski demikian dirinya tidak setuju dengan sikap The Green Brigade Saya senang UFA memberikan denda dari hal ini Perlu diingat bahwa aksi yang terjadi melawan BR Sefa seharusnya adalah aksi pro-Palestina bukan anti-Israel, jelasnya Menjadikan laga kontra BR Sefa sebagai panggung untuk memprotes hubungan Israel dan Palestina merupakan kesalahan besar dari pihak Green Brigade Pasalnya BR Sefa adalah salah satu kesebelasan yang menjaga harmoni Palestina-Israel di negaranya Jika menarik sejarah klub di Israel, semua kesebelasan yang diawali dengan Hapwell cenderung damai Beda dengan mereka yang diawali dengan Maccabi Tidak semua supporter Celtic juga mendukung sikap Green Brigade Beberapa dari mereka memiliki daerah Yahudi Apalagi jika melihat sejarah Celtic di era modern, Israel merupakan salah satu distributor talenta utama The Boys Menurut data transfer market, sudah ada empat pemain Israel yang membelah Celtic sebelum El Hamid bergabung Mulai dari Eyal Berkovic 1999 hingga 2001 Hingga Derbyton yang masih terdaftar dalam squad Lennon untuk di musim 2019-2020 Ia didaratkan dari FCH Dutch kesebelasan Israel yang juga pernah memberikan jasa back Nigeria Evie Ambrose kepada Celtic Menyumbang empat pemain terdengar sedikit memang Tapi perlu dilihat juga bahwa Wall selaku negara tetangga juga hanya mengirimkan empat pemain ke Celtic John Harsson, Craig Bellany, John Lately, dan Adam Matthew Dengan kehadiran El Hamid di Celtic, Israel menjadi salah satu dari sepuluh distributor terbesar The Boys Pemain-pemain Israel ini tidak sekedar lewat di kota Glasgow Berkovic, Bram Kyle, Rosmigerson, dan Beaton mengumurkan 330 penampilan untuk Celtic Bahkan pemain-pemain Irlandia Utara 12 dan Denmark 8 yang pernah berseragam Celtic pun tak bisa mencapai angka tersebut meski menyumbang lebih banyak pemain Mereka terutama Beaton dan Kyle bisa disebut sebagai pahlawan di kota Glasgow Tapi karena ulah The Green Brigade, Kyle harus dicoret dari tim nasional Israel Kyle berusaha menggunakan jalur damai untuk memberi pengertian kepada sepuluh Celtic Saya adalah seorang muslim keturunan Arab yang hidup di Israel Banyak orang mengira saya seorang Yahudi padahal bukan Bukan itu juga intinya, pada dasarnya keturunan Yahudi dan Arab pun bisa hidup berdampingan dengan tenang, kata Kyle Tidak lagi membela Celtic sejak 2015, Kyle tetap merasa dekat dengan The Boys Dirinya bahkan menjadi alasan utama El Hamid mendara di Celtic Saya bicara dengan Beaton dan Kyle, mereka mengatakan klub ini seperti keluarga Mereka juga yakin bahwa Celtic dapat memaksimalkan talenta saya, jelas El Hamid Untuk membela klub besar seperti Celtic, kita butuh pengalaman El Hamid sudah punya pengalaman itu dengan menembus tim nasional Israel Dia merupakan pemain yang bisa mengisi postback tengah ataupun kanan Ia juga nyaman ketika diminta menguasai bola, puji Kyle Ketika Kyle berusaha meyakinkan The Green Brigade dengan jasa Abduk El Hamid Beaton yang masih membelah Celtic justru geram dengan perlakuan oknum supporter Saya cukup lama mendapat perlakuan kejam dari beberapa orang yang mengaku supporter Awalnya semua tenang buka Beaton Saya juga melihatnya sebagai banter Tapi kemudian mereka mengacam keluarga saya, itu sudah di luar batas Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita jangan mencampurkan politik dengan sepak bola, jelasnya Hal serupa juga diutarakan oleh kepala pelatih Celtic, Neil Lennon Ia mempertanyakan sikap supporter yang memprotes kehadiran El Hamid dan pemain-pemain Israel lainnya Padahal mereka juga yang menikmati jasa talenta-talenta tersebut Pemain Israel sudah banyak berjasa buat kita dalam beberapa tahun terakhir Kyle dan Beaton adalah contohnya Amrus juga kita datangkan dari klub Israel Waktu menangani Hibernian, saya juga mengandalkan penjaga gawang Israel Ofir Marciano, pemain bagus Mungkin mereka tidak datang dengan reputasi besar Tapi Israel merupakan pasar yang menguntungkan buat kita kata Lenin Terlepas dari sikap The Green Brigade Jika El Hamid bisa melanjutkan tradisi positif yang telah dibangun oleh Kyle dan Beaton Tidak ada alasan untuk Celtic meninggalkan salah satu kolam talenta utama mereka, Israel Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe